Yo, what's up guys, welcome back to SpideWa1 di video Growtopia, let's go Oke teman-teman, kembali bersama gue SpideWa1 di video Growtopia Dan di video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana cara profit di Winterfest ya teman-teman ya Di video kali ini gue bakal ngasih tau dulu gimana cara profit di event Winterfest teman-teman Jadi jangan lupa like and subscribe ya guys ya Jadi sekarang udah jam 12 malam ya guys ya di tempat gue Dan gue baru buat video, emang jam segini gue buat video biasanya Dan disini di world gue, gue bakal ngasih tau kalian dulu nih update-nya ya Disini ada pepotongan daging Udah ada SSU Disini SSU-nya rame bet dah Kalau gue lagi live streaming ya guys ya Tuh anubisil, gila Nanti dapet anubisil bro Uh SSG, DCS, nah disini Gila, ini asli guys, beneran gue liat di mata kepala gue sendiri dapet ya Terus abis itu disini ada room juga Jadi ada 2 room gue buat dan gue bakal buat 1 room lagi Dan gue jual room itu 5DL Jadi kalian yang mau langsung DM aja instagram gue ya guys ya Oke guys, kita akan lanjut ke videonya Yaitu adalah profit di Winterfest temen-temen Nah disini ada 3, paper 3 Akan gue ganti menjadi L-Grid ya guys ya Jadi BFG-nya akan gue ganti L-Grid bagi kalian yang gak tau Dan baik banget ya nanya bang Berbisnis kenapa penuh, memang penuh ya Belum reset, mungkin reset minggu bulan depan ya guys ya Oke guys, jadi gue akan kasih tau lo gimana profit di Winterfest Nah yang di Winterfest itu tahun ini adalah 2020 Pasti ada item baru ya guys ya Bagi kalian yang nanya bang Goblin, goblin Gue tanya gue kasih tau kalian Goblin itu gak worth sama sekali Itu cuma buat Cuma buat Udah keliatan keren aja udah Udah gitu gak ada mafayadahnya Tapi kalau kalian mau mendingan kalian cari realiti yang tinggi Menggunakan fameable yang murah Kayak fistank, kayak chandelier Chandelier lumayan murah kan sekarang Nah itu kalian siapin tuh yang banyak buat dapetin goblin Kalian harus ngasih Harus donate sekitar 500 ribu reality guys Nah itu gue kasih tau ya guys ya Oke guys, lanjut nih Nah, kalau kalian mau dapet goblin itu caranya tuh Antara pake fameable kalian Kalian drop ininya, blocksnya ke World Groganoth Bukan Groganoth Grouch, grouch gitu ya Nah setelah itu Setelah itu Keuntungan kedua adalah Bite guys Jadi kalau kalian yang punya World Tackle seperti saya Ini World Tackle tuh Ini kan udah panen tuh Tapi belum semua guys Jadi gue nunggu semuanya panen dulu Baru gue panen Biar harinya sama guys Jadi gue samain aja Biar besok gue panennya Nih Tackle Nah tackle ini bakal naik atau rising Di bulan winter guys Jadi kalau kalian punya Kalian kumpulin aja Dan jual Dan pasti orang bakal beli Karena diincar-incar Buat dapetin yang namanya Decoration Decoration tree guys Decoration tree itu mungkin Di next episode Atau di next Updatean Grootopia Itu bakal ada item-item baru Yang dari sana guys Jadi tackle ini bakal rising Dan tapi tenang aja guys Aku tuh orangnya gak Gak egois banget Jadi harganya akan kusah main Sama harga normal guys Jadi Baik kalian yang subscribe gue Dan kalian tau nama world gue Kalian bakal untung banget Dan disini gue bakal jual Baik Sesuai harga normal aja guys Jadi mau dia Mau dia lagi turun Mau lagi naik Aku akan tetap dikasih Harga yang Standar dan normal Dan murah tentunya Ya guys ya Isinya ada spot Bagi kalian yang mau beli spot Disini dijual 1DL 1Lock ya guys ya Dan disini udah ada Orang 3 orang yang beli guys ya Dan disini pasti nguntungin banget Kalau kalian jualnya murah ya Jangan kayak gini Ini lumayan mahal Tapi kalau kalian mau beli Ya oke ya guys ya Nah jadi gitu guys Nah disini Gue malah gak setahu dulu Nah disini Ada room BFG udah full Room dokter SS udah 2 room Dan hotel ini bener-bener full guys Dan Setiap harinya Orang ini dapet fosil Anjir Kalau gak yang ini Ini pasti udah dapet fosil Makanya ilang 1 Rocknya Tuh guys Ini sangat menguntungkan Tapi udah abis ya guys Jadi kalian Apa ya kalian Mendingan Di room ini Kira-kira mau dibuat apa Tolong komen di bawah Biar aku tau Oke guys Oke guys Jadi kita akan lanjutin Ke profitan yang kedua Yaitu adalah Menimbun Sesuatu Menimbun item Dari Winterfest Nih guys Aku gak setahu kalian Barang yang suka dibuat prank ya Sama orang-orang itu adalah Sebuy Snowball Nih guys Sebuy Snowball ini Suka dibuat iseng Sama orang-orang guys Jadi Kalau kalian punya Kalian Punya WL Dan disini Snowball ini tuh Dijual itu 12 per WL Jadi kalian harus Nimbun Sebanyak banyaknya guys Jadi ini pasti Bakal laku Di luar event Winter Karena udah gak bisa dibuat Selain di event tersebut Dan itu bisa kalian Timbun sebanyak banyaknya Dan ada item-item baru Pasti di Winterfest Sana guys Nah Kalau kalian ingin Mendapatkan Kayak Mendapatkan Hadiah dari Grouchnya langsung Kalian ngumpulin Itu adalah Apa namanya Winter Gift guys Jadi kalau kalian punya Winter Gift Kalian ngumpulin ya Jangan di Kasih ke orang Atau kasih ke tubuh kalian Kalian gak bakal untung Ya guys ya Nih Aku kasih tau ya Winterfest Nih guys Kalian kalau mau Dapat untung Kalian nih Nah disini tuh Ada blok-bloknya juga Ini kalian bisa kumpulin dah Ini tuh harganya Maha banget Seat musik ini Jadi ini bisa kalian Timbun pas lagi Event Winterfest Gitu guys No Nah dia pasti mau beli Sell You Dia pasti beli guys Soalnya rare Percaya deh Give me the answer You selling or buying Buying You Nah kan Pasti beli Karena harganya itu Mahal Nah itulah cara Menimbun barang guys Di winter Nah tuh 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 No snowball 10 ya guys Bisa kalian timbun Tuh guys Ini pasti orangnya Udah nimbun Dari lama-lama punya Nih guys Tuh Ini pasti untungnya Gede banget Ini dengan nimbunnya Banyak ya guys Tuh disini ada Belum Disini udah abis Diambil sama dia Tuh Kayak gitu guys Habis itu Kalian bakal dapat Ini guys Yang namanya Winter nih Nih guys Seperti ini Nah winter ini Itu Dikasih ke Grouch Grouchnya tuh Disini Gede nih Hello Grouch Nah disini ada Grouch Gede banget Nah Nanti kalau Grouchnya lagi marah Kalian tuh Spam tuh Pake giftnya Cepret 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 Kalau kalian Untung Tuh kan Kalau kalian untung Kalian bakal dapat Hadiah yang Di drop disini guys Hadiah namanya Hadiah door price Itulah dari Grouchnya Ntar Grouchnya Jadi seneng lagi Karena kalian kasih Kodo Nah disini juga ada Grieving tree Nah Grieving tree Ini tuh bisa dibuat juga guys Tapi aku lupa Caranya gimana Kalau yang tau Soalnya komen di bawah ya guys Nah Nanti Nah cara dapetin Dapetin dekorasinya Dengan cara mancing Makanya nanti Harga pancingnya itu Naik gara-gara ini guys Nanti Kalian punya dekorasi Dari pancingan tuh Nanti kalian Spam kesini Sampai 100% Nah nanti Kalau udah 100% Kalian farm Nanti bakal jadi Item Kayak Wither snow night Wither Terus abis itu Ada item-item baru Yang di Grouchopia Mungkin kalian dapet item baru Yang harganya mahal banget Pasti harganya Wah gitu Mahal sekali Karena Kamu gak tau Hadiahnya apa Dan disini Gak terlalu rugi Kalau kalian Pengen beli bed Itu beli aja Langsung di gua Itu murah banget Tapi tolong Jangan di resell Kalian beli banyak Di gua Terus abis itu Kalian resell Itu kan Ya gitu kan Jangan di resell Biar kalian pake sendiri Itu emang khusus buat kalian Tapi Jangan di resell Nanti kalian resell lagi Jadi gitu guys Di persiapan winterfest ini Di next episode Gua bakal ngebuat video Tentang Cara profit Para pemula Cara profit Para pemula Gua bakal buat video itu Jadi kalian jangan lupa Like and subscribe Channel gua Bagi kalian yang ada pertanyaan lagi Kalian bisa langsung Kotak di instagram Gua dengan Superdewa1 Nah itu nama instagram gua Kalo kalian pengen liat tiktok gua Itu juga Superdewa1 Di tiktok gua cuma iseng-iseng doang Nggak buat konten Brotopia iseng-iseng doang Terus kalo misalnya di instagram Itu emang Akun pribadi gua Buat kalian ngechat gua Nanya apa Kalian bisa nanya disitu Terus kalian juga Kalo punya Ini join juga membership Ya temen-temennya Bisa Dewa Squad Bisa fans setia Dan juga Overdosis Dan kalo fans setia itu Bisa mendapatkan adfren Dan Dewa Squad juga bisa dapet adfren Dan coba keuntungannya lebih banyak banget ya temen-temennya Kalo overdosis kalian bisa dapet nomor-nomor WA gua Terus kalian bisa panggil gua setiap saat Kalo kalian butuh bantuan gua Kalo gua gak sibuk banget Gua pasti dateng Dan kalian jadi moderator channel gua Itulah sedikit informasi dari membership Gitu ya guys ya Nah jadi Nah gitu guys Oke gitu ya Gitu-gitu Pokoknya gitu dah Oke gitu dah ya Tuh keuntungannya tuh Itu yang aku pelajari ya Dari kemarin-kemarin Karena update Growtopia ini mungkin Ada item baru aja guys Yang bisa bikin harga naik Gila-gilaan Kayak Rayman ya guys ya Jadi gitu guys ya Jangan lupa like video Jangan lupa like dan subscribe video ini See you di next video Bye-bye Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya Share juga nih Oh iya Jangan lupa Nyempingin Adi The Dreamcraft Balik Jangan lupa pake stack Back Balik GT by Dewa Oke Spam di channelnya The Dreamcraft Supaya dia bisa balik ke Growtopia See you di next episode Dadah